suatu ONU itu digabungkan dengan SWIT jadi disini saya akan menunjukkan bagaimana merakit ONU dan SWIT di dalam satu BOK OTP Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat OTP untuk jaringan OLT menggunakan teknologi IPON dimana OLT menggunakan OLT Hiyoso seperti di video saya sebelumnya mengenai topologi jaringan OLT menggunakan IPON menggunakan OLT Hiyoso itu saya menunjukkan dimana suatu ONU itu digabungkan dengan SWIT jadi disini saya akan menunjukkan bagaimana merakit ONU dan SWIT di dalam satu BOK OTP nah saya menggunakan box yang ukuran 15 x 15 dan tingginya itu sekitar 60 cm dan juga ONU nya saya menggunakan ONU Bridge yang satu port ya ini merek Huawei Huawei HG8 310M dan SWIT Totolink S808 sudah dimodif 3 in 2 out yang 1 out juga bisa ya kita hanya butuh 1 out sebetulnya kemudian ada split ratio ini bebas ya saya menggunakan yang satu rasio 1 banding 99% ya rasio yang 1 banding 99% nah ini sebetulnya untuk split ratio disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya oke dan peralatan yang lainnya seperti kabel ya kemudian konektor RC45 ya kemudian ada adapter dan check power ya dan mungkin ada beberapa scrub oke oke mungkin langsung saja kita coba untuk rakit ya oke ya kita persiapkan dulu boxnya boxnya kita buka terlebih dahulu kita siapkan split ratio nya ini kan kita taruh di sebelah sini ya nah ini perlu diatur supaya bisa masuk ya di sini ini kita atur nah ini karena kebesaran nanti kita akan coak di bagian sini oke kita potong aja coak ini kita agak sedikit ringkir-ringkir ringkir ringkir hati-hati ya sampai nanti kubus kita bersiapkan seperti ini supaya tidak bergerak kita kasih isolatif atau ragben sebelumnya kita lepas biar agak bebas oke kira-kira seperti ini kita atur kita kasih lapon kita kasih lapon yang tidak bergerak selamat menikmati ya kira-kira seperti ini untuk pengaturan liternya yang penting dia tidak bergerak kemana-mana oke nanti dia bebas untuk dimasukkan kalau ini agak kurang panjang ini bisa dikendorin dulu jadi kita atur dulu supaya nanti vites dimasukkan ke kubangnya ya ini akan nanti dimasukkan ke teman-teman ini akan dimasukkan ke sini ini harus kita paskan dulu dan kita lepihkan kubingnya biar bisa nantinya masuk oke masuk kubingnya ini cukup ya teman-teman oke kalau ini deket di sini saya rasa cukup kemudian kita persiapkan untuk penempatan ONU ini akan kita caturi sebelah sini ini supaya tidak ketekan juga oleh ONU dikatakan di sini dan ini karena tebal ya kalau kita gabungan dengan sweep tapi akan kelihatan tebal tutupnya enggak memat berarti ada salah satu kita buka ya sementara kita coba buka dulu ONU nya ya itu ada dua baut ini ada satu kita buka dulu di sini ada satu baut untuk awalnya sih rapat ya harus cari dulu dimana lubangnya ini sudah pernah saya buka jadi sudah ada lubangnya di sebelah sini ya kita buka dulu harus sudah jadi kita tongkel tutupnya disini kita pasang dulu ininya kesini ya teman-teman kira-kira disini mungkin kita lubangin dulu disini saya siapkan purnya kita pur supaya sini ini menurut selamat menurut Oke teman-teman sebelum kita pasang ke dalam boxnya, kita akan pasang dulu ini adapter Evo-nya ya, supaya nanti nggak bergerak-bergerak, jadi kita satukan dengan casing dari ONU ya, saya ikut aja menggunakan kabel, kabel kupasan dari kabel LAN, ikut kesini, jadi nanti biar nggak bergerak-gerak ya. Seperti ini aja dikerja, kemudian biar nggak kemana-mana ya, nah seperti ini aja teman-teman. Oke ya, yang satunya juga, satu lagi yang ini juga, kita ikut juga, ini ya nggak bergerak kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke ya, sudah tidak bergerak. Oke ya, kira-kira cukup lah ya. Oke, kalau sudah, nanti kita pasang di sini, disini menggunakan skrup, kita pasang dulu skrup-skrupnya. Yang satunya juga. Oke, kita tempel ke box. Kira-kira seperti ini. Ini juga. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini boleh dipasang dulu, boleh silahkan. seperti ini. Split ratio-nya boleh dipasang dulu ke adapternya. Nah, ini untuk input ya, input dari speed ratio. Nah, ini untuk output ke yang 99% ya, untuk ke next ONU ya, untuk next ONU-nya. Atau ke next ODP ya. Masukkan di sini. Oke, sudah. Seperti ini teman-teman. Jadi ini nanti ke sini ya, ke dalam ONU. yang 1% ya, yang 1% ada ke ONU. Nah, kita pasang dulu ONU-nya ya. Di sini. Nah, ini karena ada iketan. Gak seret. Sedikit. Gak apa-apa. Masih bisa ya. Ini kita atur nih, iketannya biar gak mengganggu. Oke, boleh kita tutup ya. Kalau mau ditutup-tutup aja. Oke, sudah ditutup. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Tinggal ini dimasukkan ke sini. Untuk input, output ke ONU ya. Yang 1% tadi. Ini sih tergantung nanti untuk speed ratio-nya ya. Tentu mau pakai yang berapa persen. Rasionnya berapa-apa yang berapa. Kalau saya menggunakan 1% paling 99. Oke, seperti ini ya. Untuk pemasangan speed ratio dengan ONU-nya. Jadi ini nanti output ke ODP berikutnya. Dan yang ini inputnya. Oke, lanjut dengan digabungkan dengan speed-nya ya. Ini speed kalau kita pasang, tutupnya terlalu besar. Jadi kalau kita pasang, ini tutupnya tidak bisa ya. Terlalu betul. Ini agak tidak rata ya. Ini tidak bisa masuk. Terpaksa kita mengalah untuk melepas casing dari suite-nya. Jadi terpaksa kita lepas casing dari suite-nya. Jadi casing suite kita buka. Supaya nantinya suite ini bisa masuk ya ke dalam ODP ini. Kalau misalkan teman-teman punya block yang lebih besar, mungkin tidak perlu ya dibuka. Karena ini block-nya speed. Jadi saya buka saja ya speed-nya. Ini kita taruh seperti ini. Kalau masih ada space, boleh diamanakan ya. Diamanakan dengan ini ya. Kalau masih ada space ya. Ini bisa di scrub nih. Pakai scrub ya. Ini apa namanya. Tutup bawah ya. Kita cek dulu. Apakah bisa enggak kalau kita pakai seperti ini. Bisa ya teman-teman. Jadi kalau bisa ditutup. Kita amankan bawahnya dengan tutupnya ya. Jadi saya menggunakan baut engsel yang kecil banget ya. Yang paling kecil. Untuk menempelkan tutup bawah ini. Jadi lewat ini. Yang kecil banget ini ya. Hubang yang kecil ini. Saya masukkan ke sini. Satu lagi. Di sini. Ini scrubnya yang kecil banget ya. Memang nyarinya susah. Ketukang engsel ya. Ketukang engsel adanya. Saya juga belinya online. Skrubnya kecil ini. Biasanya untuk box. Ya. Book yang kecil untuk menutup. Membuat POI splitter yang digain. Satu out atau digain dua out. Oke tinggal saya pasang ininya. Kenapa pakai scrub ya. Alasannya kalau pakai lem sebenarnya bisa. Tapi lem itu kadang kalau dalam kondisi panas. Suka meleleh ya. Karena menggunakan lem panas. Kalau mungkin jangan lem panas ya. Kalau menggunakan lem. Kalau lem panas biasanya meleleh. Jadi saya pakai scrub aja ya. Skrub. Oke. Sudah menempel. Sudah menempel. Oke. Ini pakai scrub kecil ya. Ini jadi ada pelindungnya. Supaya tidak langsung menempel kepada online. Nah ini seperti ini teman-teman. Kita usah kita tinggal. Sekarang tinggal kita buat penghubung ya. Antara ONU dengan SWIT. Ya. Jadi nanti kita hubungkan ke POI out nya ya. Yang penting kita sudah tahu dimana posisi POI out nya. Kalau nggak salah di sebelah sini dan ini ada dua ya. Tadi. Oke. Saya. Krimping dulu ya. Krimping dulu. Oke teman-teman kita krimping dulu. Krimping dulu. Krimping dulu. Sudah. Kemudian. Kita kupas kalian ya. Biar lebih mudah untuk mengupasnya. Krimping dulu. Sudah. Kemudian. Krimping. Sudah. Lepas. Seperti ini. Untuk lebih amannya kita kasih ganjel juga sebelah sini. kita ganjol sedikit aja nggak papa temen-temen ya kita krimi semua sebenarnya nggak ada masalah juga ya kita krimi semuanya biar gampang krimingnya oke sudah nah ini baru nanti kita akan ambil ya untuk kabel 45 dan 78 ya itu kabel ini ya kabel coklat dan biru eh iya coklat dan biru Oke kita ambil nanti akan kita pasang step-tune di sini ya Kenapa pakai step-tune karena saya ingin stabil ya harusnya dia supaya nanti untuk inputnya itu menggunakan 24 volt ya jadi nanti kita step-tune ke-12 volt untuk menyalakan ONU ya karena ONU nya memang ukurannya adalah 12 volt tapi akan saya kasih input di setiap lainnya 24 volt ya jadi menggunakan maksimal power ya untuk inputnya Oke ini saya sambil menyalakan folder lah biar panas dulu ya untuk nantinya kita pasang step-tune ya tadi mungkin di awal saya tidak menyiapkan step-tune tetapi ini akan kita beri step-tune oke kita siapkan untuk pemasangan step-tune nya ini juga kita kupas ya ini saya pinggirkan dulu ini juga kita kupas oke ya oke kita siap untuk mensolder oke oke teman-teman ya selanjutnya akan kita somber ke step-tune nya oke 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 jadi kita pengganggun kita pinuk ulit tb ck kartor nya ya ini merah positive ini merah positif ya begitu dibiasa negatif oke ya ini sudah terhubung dan kita akan setting ya ke-12 volt saya menggunakan adapter 24 volt yang saya colokkan ke router otoling ya disini ada poeout ya ini saya colokkan ke sini biar poeoutnya menghasilkan 24 volt jadi nantinya akan kita turunkan dari 24 volt ke 12 volt ya ini negatif ini positifnya ini masih 7 ya terlalu kecil jadi kita besarin dulu ke-12 volt ya kira-kira seperti ini ya 12,1 ya kalau mau pas aja udah bisa kita coba lagi oke 12 ya ini sudah 12 volt jadi kita setting ke 12 volt ya karena ono nya nanti 12 volt dia output disini sudah 12 volt oke ya oke setnya sudah kita ukur 12 volt oke teman 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 ini kabel yang sudah kita buat tadi ya kabel untuk berhubung berhubung antara ono dan suite ya jadi kabel berhubung antara ono dan suite ya kita colokkan untuk yang bagian ini ya ini kita coba lagi ke suite nya ya kira-kira di sini atau di sebelah sini juga boleh ini kan out dua-duanya kemudian kemudian yang ini kita colokkan ke ono nya nah ini datanya sendiri ya karena kita tidak modif ono ya kecuali ono nya dimodif karena ternyata kan ono nya ini gigabit jadi agak sulit untuk modifnya ini saya menggunakan sendiri-sendiri ya jadi data sendiri ya kemudian powernya juga sendiri powernya menggunakan step tool powernya kita colok sendiri disini ini ya ini oke ya jadi sendiri-sendiri ya antara power dengan data itu sendiri-sendiri untuk ono nya ya oke jadi seperti ini ya teman-teman untuk hasil akhirnya ya jadi cukup mudah ya jadi pertama awal kita pasang split ratio nya dengan kemudian ono nya setelah itu baru suit nya oke ya sekarang waktunya kita untuk menguji ini apakah nyala atau tidak ya dengan input 24V ya ini saya dari router totaling N300RT ya anggaplah ini adalah sebuah klien yang jadi kita tiga pasang di poe pot atau di pot one ya ya karena disini menggunakan arus 24 volt nah ini akan bisa mengalirkan arus 24 volt ke sini ke in dari switch nah kita lihat switch menyala ya kita tunggu ono nya juga menyala ya kita lihat di sini lampu ono nya kita kita nyalakan dulu di ininya warna banyak switch nya ya nah ini menyala teman-teman ya ya teman-teman ini sudah kelihatan menyala untuk kono nya juga ya cuman ini iphone nya yang belum nyala karena apa karena belum berlindungan ke input ya dari jaringan OLT ini teman-teman ini sudah saya siapkan ya ini output dari OIT jadi kita sebelumnya mungkin harus siapkan dulu harus kita ukur supaya nanti output dpb sesuai dengan umum jadi sebetulnya kita dulu ya ini saja dulu jadi kita atur supaya nantinya apas ya outputnya saya colok sini jadi kita harus mendapatkan power yang cukup ya untuk menghidupkan on ini ya ini ini ROES nya masih mengalak ya ya merah kribut dp dan ponnya masih lebih ini outputnya harus antara minus 15 sampai 2 minus 25 ya supaya kontennya ini kita dapatkan sudah minus 22 ya jadi sudah cukup ya untuk menghidupkan ono jadi kita bisa langsung langsung saja untuk melancarkan ke sini ya jadi kita kita atur supaya mendapatkan output dpm yang sesuai oke kita pancernya disini ya nah ini sudah langsung menyala ya ponnya menyala dan untuk ROS nya juga mati ini sudah bisa kita gunakan ya di client dan otomatis untuk ini si client ini sudah bisa berinternet tanya ya di router Google ini jadi power dari client dari client ini masuk menyalakan switch setelah menyalakan switch baru dari switch menyalakan di ono ya ada 24 volt ya jadi switch bisa 24 volt ono kita step-down ya kurunkan menjadi 12 oke itu saja yang bisa saya tunjukkan bagi yang baru bergabung dan tidak ingin ketinggalan video terbaru dari saya silakan subscribe dan tekan tombol lonceng pilih semua agar mendapatkan notifikasi video terbaru yang saya download dan silakan like comment dan share berjumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati